Intro Kalau pengalaman aku pribadi setelah berhijab nih kalau ada yang tanya Ada halangan gak sih sih? Oh enggak, justru semakin happy Karena ini pilihan bener-bener dari Allah nih Karena Allah, jadi akhirnya semuanya dimudahkan Setuju banget sih, karena saya yakin ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan Apa yang Allah sukai, insya Allah kita akan dimudahkan Justru kita mesti khawatir ketika kita menjalankan sesuatu yang justru Allah Gak gitu seneng, atau Allah tidak menyarankan kita gitu kan Jadi ketika saya pakai jilbab saya yakin Karena Allah lah yang memberikan rezeki kita juga Jadi ketika saya tolak satu pekerjaan Karena kamu pakai jilbab, disini gak bisa pakai jilbab Oh sebenarnya Allah mengarahin, bukan kerjaan ini yang terbaik Itu cobaannya ya ya Benar banget Di awal juga kayak gitu, awal pakai hijab, dapat tawaran yang harus buka hijab Oh ini cobaannya nih, harus diakini kalau akan dikasih yang lebih baik lagi Betul, setuju banget Dan baiklah untuk setelah ini pembahasannya nih Ibu-ibu penting banget Bapak-bapak juga sih Karena kita akan bahas tentang kesalahan dalam mendidik anak Iya Kita lihat ya nanti, jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Siap Kita lihat seperti apa kesalahan dalam mendidik anak Ya, ini dia Dan sekarang ini kita pembahasannya tentang anak Cara mendidik anak Benar banget, semua orang tua saya yakin banget pasti ingin mendidik anaknya dengan cara yang terbaik Dan hal-hal yang terbaik Tapi kadang-kadang kita suka hilaf, suka gak sadar melakukan satu hal yang justru salah mendidik anak dengan hal seperti itu Oke, langsung kita lihat seperti apa kesalahan dalam mendidik anak Ya, ini dia Tiga kesalahan dalam mendidik anak Pemirsa, mendidik anak dengan baik memang merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh orang tua Karena dalam hal ini orang tua wajib mengarahkan anaknya untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah Serta senantiasa menjauhi segala larangan di dalam agama Islam Selain itu, orang tua diwajibkan untuk mendidik anak dengan penuh kelembutan hati Dan menggunakan metode yang tepat Agar pendidikan yang diberikan dapat dengan mudah mereka pahami Namun sayangnya, melihat fakta yang sering terjadi sekarang ini Tak sedikit orang tua yang kurang menaruh perhatian terhadap masalah metode mendidik anak Dan banyak dari mereka yang melakukan kesalahan dalam mendidik anak Nah berikut di antara kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak yang sering dilakukan oleh para orang tua adalah Tidak memberikan teladan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu agama Dalam hal ini, tentu banyak dari para orang tua yang telah mengajarkan pendidikan ilmu agama kepada anaknya Bahkan sedari mereka masih kecil Biasanya para orang tua mengajarkan cara sholat, membaca Al-Quran, bahkan mengajak anak-anaknya untuk mengikuti pesantren kila Namun sayangnya, dalam hal mendidik anak, para orang tua tidak sebatas memberikan ilmu agama itu saja Tetapi para orang tua tidak membiasakan dirinya untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka ajarkan kepada anaknya Dan mereka tidak memberikan contoh teladan yang nyata bagi anak-anaknya Hal ini tentu saja kurang baik, karena dalam mendidik anak tidak cukup hanya memberikan ilmunya saja Tetapi yang paling penting adalah contoh atau aplikasi nyata dari orang tuanya sendiri Pada kenyataannya, bagaimana mungkin sang anak dapat membiasakan dirinya untuk sholat dengan tepat waktu Jika orang tua yang mengajarkannya sering melaksanakan sholat dengan terlambat Karena sesungguhnya anak-anak akan cenderung mengikuti kebiasaan orang tuanya sejak ia masih kecil Selain itu, kesalahan selanjutnya dalam mendidik anak yang sering dilakukan oleh para orang tua adalah Terlalu memanjakan anak Kesalahan dalam mendidik anak yang satu ini tentu sering dilakukan oleh para orang tua terhadap anaknya Entah sadar ataupun tidak, orang tua itu sering memanjakan anaknya Biasanya orang tua berpikir bahwa dengan memberikan apapun yang anak-anaknya inginkan Akan membuat hubungan antara keduanya menjadi semakin harmonis Orang tua pun biasanya langsung mengabulkan permintaan anaknya Dan sebagai solusinya, sebagai orang tua yang baik Alehkan anak untuk mampu menentukan segala sesuatu yang memang dibutuhkannya Jangan segan-segan terhadap anak untuk mengajarinya tentang kemandirian untuk mendapatkan sesuatu Sebagai contoh misalnya, sang anak ingin membeli sesuatu Lalu sebagai orang tua yang ingin melatih kemandiriannya Ajak ia untuk mengumpulkan uang dari hasil menjual makanan ringan ke teman-temannya Kemudian keuntungan yang ia dapat bisa dikumpulkan untuk membeli sesuatu yang ia inginkan Dan kesalahan terakhir dalam mendidik anak yang sering dilakukan oleh para orang tua adalah Tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak Tentu hal tersebut merupakan kesalahan dalam mendidik anak yang cukup fatal Karena mengapa? Pada dasarnya, setiap anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya Namun seringkali para orang tua tidak mampu memenuhinya dengan baik dengan berbagai alasan mengenai kesibukannya Pemirsa, sesungguhnya memberikan perhatian kepada seorang anak adalah keharusan Jangan sampai karena sang anak merasa kurang diperhatikan, mereka memutuskan untuk mencari perhatian di luar rumah Tidak masalah kalau mereka mencari perhatian ke orang-orang yang baik Namun yang berbahaya, jika mereka mencari perhatian yang akhirnya menjerumuskannya ke dalam pergaulan bebas Karenanya tidak mustahil ketika seorang anak perempuan yang merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya Akan memutuskan untuk mencari semua itu pada laki-laki di luar lingkungan keluarganya Laki-laki yang berdalih dapat memberikan kasih sayang kepada sang anak perempuan Oleh karena itu sudah seharusnya para orang tua belajar untuk membagi waktu mereka dengan bijaksana Untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak Pemirsa beriman, itulah tiga kesalahan dalam mendidik anak yang sering terabaikan oleh para orang tua Belajar untuk memperbaikinya dari sekarang adalah langkah yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut Sesungguhnya sudah menjadi tanggung jawab para orang tua untuk mendidik anak sejak kecil Agar menghasilkan pribadi yang salih dan solehah yang tentunya dapat membanggakan kedua orang tuanya sendiri Berikut di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik Hadis riwayat Ibnu Majah Pemirsa demikianlah pemaparan mengenai tiga kesalahan dalam hal mendidik anak Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam hal mendidik anak Agar tidak terjadi kesalahan yang fatal di kemudian hari Amin Jawab para orang tua untuk mendidik anak sejak kecil Agar menghasilkan pribadi yang salih dan solehah yang tentunya dapat membanggakan kedua orang tuanya sendiri Berikut di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik Hadis riwayat Ibnu Majah Pemirsa demikianlah pemaparan mengenai tiga kesalahan dalam hal mendidik anak Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam hal mendidik anak Agar tidak terjadi kesalahan yang fatal di kemudian hari Amin Oke gak ada orang tua yang pengen gagal mendidik anaknya Saya sempat terbesit di pikiran saya kemarin Saya sempat anak-anak ini lagi liburan Saya bilang ayo semuanya harus les ngaji tiap hari Terus kembali berpikir kepada saya Saya minta anak-anak les ngaji tiap hari Apa saya sudah mencontohkan anak-anak juga bahwa saya juga mengaji tiap hari Jadi memang kita harus mengembalikan Gak bisa anak-anak kita paksa dengan keinginan kita Tapi kita sendiri gak ngelakuin sih Karena guru terbaik adalah orang tuanya sendiri ya Kalau kita mau menanamkan sesuatu kepada anak Kita juga harus bisa mengaplikasikannya Nah iya itu benar banget Itu PR buat kita orang tua Tapi biar gimana pun saya bilang kemarin bahwa anak-anak itu terlahir sebagai kertas putih Kita yang mengisi, kita yang mengukir, kita yang membentuk anak kita Mau menjadi seperti apa Itu tugas utama para perempuan nih, para ibu Oke baik, sudah tiga berita yang kita sampaikan Semoga bermanfaat untuk semuanya Saya Zizia Syakundur diri Dan saya Zizia Syakundur, jangan lupa nanti saksikan berita Islam di masa kini Karena ada Kak David yang mungkin ajak kita Jalan-jalan kemana mengeksplore daerah mana Sekarang kita pamit dulu, terima kasih sudah menyaksikan Selamat sholat jumat Buat yang mau sholat jumat para laki-laki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.